Ketua PP Muhammadiyah Agustafiqur Rahman berharap muktamar ke-49 yang akan berlangsung di Medan Sumatera Utara akan menjadi muktamar terbaik. Muktamar ke-49 akan menjadi perhatian dunia internasional karena harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Agustafiqur Rahman pada tausiyah pengajian Ramadan dan berbuka puasa keluarga besar Muhammadiyah dan sivitas umsu di kampus utama Jalan Muhtar Basri Medan Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agustafiqur Rahman menjelaskan, sejak awal Muhammadiyah itu sudah dibesarkan membawa Islam yang penuh kegembiraan. Lakukanlah dakwah dengan bergembira, jangan menonjolkan permasalahan, apalagi mempersulit yang menjadikan umat bersedih lalu lari. Agustafiqur Rahman menjelaskan Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta tapi kemudian berkembang pesat di Padang. Selanjutnya tokoh Muhammadiyah, Puya Hamka, diutus ke Makassar sehingga kemudian Muhammadiyah tumbuh sebagai organisasi besar. Sehingga dikenal istilah Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta, berkembang di Padang, Besar di Makassar. Maka harusnya langkah yang disusun 25 tahun kemarin itu, terus kemudian wujud hasilnya perjalanan program 25 tahun itu di Muhtamar kita di Medan. Sehingga kita berharap betul-betul menjadi salah satu Muhtamar Masterpiece kita. Terus Puya Hamka diutus ke Makassar, jadi besar di sana. Maka ada kalimat Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta, berkembang di Padang, Besar di Makassar. Nah sekarang karena Sumatera Utara jadi Tuan Rumah Muhtamar, bikin tambah lagi kalimatnya. Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta, berkembang di Padang, Besar di Makassar, bergelora di Sumatera Utara. Dan kita akan tunjukkan betul, saat kita Muhtamar menjadi sorotan internasional, karena Muhammadiyah ini kan bukan hanya kekuatan regional. Kemarin bukti, kita sudah mendapatkan pergangguan internasional, Zaire Uwak, sebagai lembaga yang kiprah terhadap kemanusiaan dan perdamaian internasional luar biasa. Ada yang mewacanakan agar Muhammadiyah ini, bukan orangnya, tapi kelembagaannya mendapatkan hadiah Nobel. Artinya Muhammadiyah, perang internasional sudah diangkui. Maka kalau besok Muhtamar itu tempatnya di sini, maka tempat kita ini akan menjadi sorotan internasional. Oleh karena itu, kita yang ambil sejarah itu Bapak Ibu, karena kebetulan kita yang diamanati untuk mengawal persyarikatan di periode ini. Tinggal sudut pandangnya. Kalau yang sudut pandangnya itu selalu pesimis, maka yang dipikirkan beban. Tapi kalau orang-orang yang optimis, maka yang dipikirkan adalah peluang. Tua siru, jangan dipersulit. Maka tentu, kita para pimpinan yang mengelola dawah ini, kalau pengen mengembirakan, ya jangan penuh problem. Maka tentu, kita pengen dalam pertemuan-pertemuan Muhammadiyah, harus terus penuh kegembiraan. Terkait dengan persiapan Muhtamar itu, Ketua PP Muhammadiyah, Agus Taufiukur Rohman, bersama Rektor Umsu dan Ketua BPH Umsu, Bahril Datu, melihat dari dekat lahan pembangunan infrastruktur kampus Umsu di kawasan Sampai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Syaful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Nah, maka ada kalimat Muhammadiyah itu, di kawasan Sampai, Sumatera Utara. Terima kasih untung. Terima kasih untung.